Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Bersyukur adalah bentuk terima kasih kita atas anugerah kehidupan yang diberikan kepada kita semuanya Bisa menghirup udara segar Alhamdulillah Bisa olahraga pagi ini Alhamdulillah bisa makan Dapat rezeki Dapat rezeki Dapat rezeki Bisa mengantar anak sekolah Adalah rezeki Yang Allah berikan kepada kita Maka bersyukur adalah suatu bentuk Rasa terima kasih Kepada pemberi nikmat tersebut Yaitu Allah SWT Marilah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang menyadarkan bahwa nikmat tersebut adalah berasal dari Allah pencipta kita Sahabat mas kubin dan sahabat inspirasi kebaikan dimanapun anda berada Kita Sebagai bagaimana pakaian topi yang saat ini saya gunakan terbentuk dari benang 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 Yang dirajut Terus menerus Dipintal Dirajut menjadi sebuah kain yang indah dan beraneka macam Jenis Bentuk dan kualitasnya Kemudian dibentuk lagi menjadi aneka produk yang kita kenakan saat ini Topi, pakaian, celana dan semuanya yang kita kenakan Ternyata adalah dari kain, dari benang Yang dipintal Dirajut terus menerus Begitupun jangan Begitupun Sama dengan hidup kita Hidup kita terbentuk dari Pintalan-pintalan Dari perjalanan Demi perjalanan Dalam kehidupan kita Yang membentuk diri kita saat ini Membentuk pengalaman kita Diri kita dibentuk Juga atas Kejadian-kejadian di masa lalu Maka agar menjadi indah Kain Yang terbentuk Masuk agar menjadi indah Diri kita Yang terbentuk saat ini Maka Sudah selayaknya lah Kita memperhatikan Lagi Bagaimana Dulu Pintalan-pintalan itu dilakukan Bisa jadi Dalam kehidupan kita di masa lalu Ada trauma Trauma masa lalu Ada rasa sakit Ada rasa yang tidak nyaman Dan Lain-lain yang Rata-rata ingin kita lupakan Dan itu membentuk trauma-trauma Membentuk rasa sakit Dan Menjadi Sesuatu yang mengotori Bagi terbentuknya Keindahan Maka Mari kita Mulai saat ini Dan seterusnya Membersihkan Apapun pengalaman Masa lalu Dari Sesuatu yang buruk Pengalaman itu Tidak mungkin hilang Kejadiannya sudah terjadi Di masa lalu Namun demikian Bagaimana Kita menerima Dan memaknai Untuk kebaikan saat ini Itu yang lebih penting Bagaimana Respon kita Atas kejadian-kejadian Tersebut Itu yang lebih penting Karena Tidak ada Kejadian Di masa lalu Yang buruk Semuanya Allah izinkan Untuk kebaikan kita Untuk tumbuh Kembang kita Hanya saja Kadang-kala Respon kita Negatif Maka bukan Sekali lagi Bukan kejadiannya Yang buruk Namun Responnya Jadi kalau ada Respon-respon Di masa lalu Yang Kurang tepat Terhadap Kejadian-kejadian Yang Allah Izinkan terjadi Dalam kehidupan kita Maka mari kita Bersihkan Respon tersebut Dan kita ubah Bukan Kejadiannya dirubah Dan itu tidak mungkin Tapi responnya Kita ubah Menyadak Kejadian Tentu yang mengembatkan Kita marah Maka sekarang Marahnya dirubah Diganti dengan Respon Sabar Ikhlas Syukur Dan Pasrah Sebagaimana Allah telah ingatkan Kepada kita Qada aflaha Man zakaha Dan sesungguhnya Sungguh beruntung Orang-orang yang Membersihkan Jiwanya Kita anggap lagi Aktifitas kita Di masa lalu Setiap aktivitas Pasti menghasilkan Sampah Sampah emosi Sampah di dalam kehidupan Maka mari Kita bersih-bersih Sampah-sampah yang buruk Emosi-emosi yang negatif Trauma-trauma Masa lalu Yang tidak nyaman Bagi kita Dan itu adalah Sampah Mari kita Bersihkan Qada aflaha Mencakah Sungguh beruntung Orang yang Membersihkan jiwanya Bagaimana caranya Nah ini pertanyaan Yang selanjutnya Salah satu cara Atau metode Yang cukup efektif Untuk membersihkan Merilis Trauma Masa lalu Ada beberapa sih ya Ada hipnoterapi Ada Kita Merenung Dan memaknai Ulang Kejadian itu Secara metode Saya Menyarankan Satu metode Yang sangat Luar biasa Efektif Untuk membersihkan Trauma Pada masa lalu Dan membersihkan Energi negatif Yang tersimpan Karena respon Negatif Dari diri kita Yaitu dengan Teknik Atau metode EFT Atau Emotional Freedom Teknik Saya belajar Dari Bapak Dokter Edy Iskandar Untuk Metode ini Atau teknik Yang digunakan ini Teknik ini adalah Perpaduan Antara Pengobatan Dari Timur Dari Cina Yaitu TCM Traditional Chinese Medicine Yang disana Ada Jalur-jalur Meridian Di dalam tubuh kita Ada 12 jalur Meridian Dengan 361 Titik akuntur Dipadukan dengan Teknik Psikologi Yang Memang banyak Dikembangkan Di barat Gabungkan Jadi Teknik memadukan Antara Mengetuk Melakukan tapping Pada titik-titik Meridian Dan Afirmasi Psikologi Ya ini efektif Untuk membersihkan Energi negatif Dan Menghilangkan Atau merilis Respon negatif Atas kejadian Masa lalu Yang Tidak nyaman Bagi kita Dan Dalam teknik EFT ini Kita tidak perlu Lagi Untuk Menghafal Ya Ratusan 361 Titik Meridian Atau titik Akuntur Namun Hanya ada 7 titik saja Yang kita tapping Dan insya Allah Itu akan Bisa Menstimulasi Titik-titik Yang lainnya Apa saja Titik tersebut Dan bagaimana Tekniknya Mari Kita Pelajari Dan Bisa teman-teman Cari Nanti akan Saya sharing Di video ini Di channel Youtube ini Dan Silahkan Teman-teman Kepoin Saya akan Sharing Secara Berkala Saya Di video ini Hanya mengenalkan Saja Nanti akan Saya sharing Demikian Sahabat Kalau sahabat Ingin lebih Tahu Nanti Tunggu Video Video Selanjutnya Atau Kalau mau Sahabat Mengikuti Training Mulai level 1 Sampai level 3 Ada juga level 4 Untuk Trainer Itu bisa Juga Belajar Di Di ICF Di EFT Center Yang Diasu oleh Bapak Eddie Iskandar Dr. Eddie Iskandar PSD Demikian Sahabat Semoga Bermanfaat Informasi Ini Dan Semoga Kita Senantiasa Sehat Jasmani Dan Rohani Kita Damai Sejahtera Dan Hati Kita Selalu Bisa Berkomunikasi Dengan Allah Penjenta Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax